Informasi lainnya, Saudara, order fiktif GoFood 2 miliar rupiah. Polda Jawa Timur membongkar sindikat pelaku order fiktif pada layanan aplikasi pemesanan makanan. Dalam 10 bulan, sindikat ini merugikan aplikasi hingga 2 miliar rupiah. Dua pemuda asal Sidoarjo berinisial HA dan PSU ini ditangkap Subdit Siber Polda Jawa Timur. Mereka adalah pelaku dari order fiktif pembelian makanan dengan menggunakan aplikasi. Dalam 10 bulan, kedua pelaku ini bergantian melakukan order makanan fiktif. Kedua pelaku merupakan mantan mitra ojek online. Untuk mendapatkan akun, keduanya membeli 68 akun gojek yang dibeli dari website. Selama beraksi inilah, pelaku sudah melakukan 100 ribu lebih orderan fiktif hingga membuat kerugian pihak aplikasi mencapai 2 miliar rupiah. Dengan menggunakan akun fiktif tadi, kemudian ojek fiktif seolah-olah memesan makanan. Kemudian makanan itu terkantarkan ke akun yang sudah disiapkan, fiktif juga, sehingga uang keluar dan uang masuk tetap ada tersangka. Nah yang dianggapkan adalah bonus dari PT Goto, Gotik Toko PKI ini, yaitu kurang lebih berpisah 20 persen, ini bonusnya. Para tersangka, dicerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Terima kasih.